Khusus untuk pelayanan sim keliling, ini yang mengeluarkan adalah dari Polda, di Tlantas Polda MPB, dan untuk SOP-nya sudah sesuai dengan rekap nomor 5 tahun 2012. Jadi bagaimana ada pendaftaran, ini hanya untuk perpanjangan, disini pendaftaran lengkap dengan kesehatan, ada psikologi. Jadi apabila yang item-item SOP-nya itu sudah terpenuhi, baru bisa melaksanakan foto. Setelah diambil registrasi, sidik jari, foto, baru diberikan sim-nya, berupa pet card. Jadi masyarakat disini kita sudah memberikan informasi bahwa sim dilayani dengan sebaik-baiknya, dengan transparansi. Kalau lonjakan itu biasanya fluktuatif, biasanya mau lebaran tinggi, mau tahun baru tinggi. Karena mungkin kebutuhan dari masyarakat, ada yang mungkin akan pulang kampung, sehingga membutuhkan kelengkapan dari pengendara itu sendiri. Sim C, roda 2 paling banyak perpanjangan, khususnya di sim link. Baru setelah itu nomor 2 adalah sim A. Ini perpanjang sim? Gimana? Sim C? Layanannya bagus sih, main cepat. Tadi kan ini tidak setiap ini, tidak terlalu sering. Jadi pertama datang mungkin agak bingung, cuman tadi sudah diarahkan ke sini dulu, ke sini dulu, jadi bagus sih pengayunannya. Gimana? Perpanjang sim? Untuk kerja sama untuk mudik. Alhamdulillah baik, cepat, dan terarah sih. Kalau pengalaman sebelumnya sih lebih simpel, yang lebih cepat ya.